Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mama Radagia Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya amin Alhamdulillah hari ini aku masih diberi kesempatan untuk meng-share tentang kegiatan aku sehari-hari Dan ini aku awali ya ini tuh pagi hari mau bikin apa namanya bakso gitu ya teman-teman Karena di tempat aku kebetulan hujan Pagi-pagi mendung hujan terus mau aktivitas yang lain itu mager banget teman-teman Jadi ini mau bikin bakso aja gitu mumpung cuacanya lagi sadu Mendung-mendung krimis-krimis manja gitu loh teman-teman Oke ini persiapan untuk bikin bakso nya ya teman-teman Jadi disini aku mau cobor yang namanya daging tadi sama tepung kan sih tepung terigu Terus aku kasih masako ada bawang putih sama ladaku ya teman-teman Jadi nanti langsung aku blender gitu jadi satu biar menyatu Terus nanti biar enak gitu ya teman-teman kita bikin ada apa bakso nya Nah ini tuh ternyata penuh ya nanti aku mau lihat gimana nanti hasilnya Kalau sudah lembut apakah masih muat atau gimana ya bun Oh ternyata ya bunda nggak muat pun terus aku ganti pakai blender aku yang satunya gitu Jadi ini aku menggunakan blender yang satunya gitu bunda karena tadi itu ternyata terlalu penuh Terus adonannya itu pada keluar gitu bunda Jadi ya sudah lah ya ini tuh sudah selesai ya sudah lembut sudah pokoknya pas gitu Jadi nanti enak tinggal kita masak gitu ya Nah ini aku mau bersihin dulu ya di besoknya itu banyak apa adonannya Seperti biasanya kalau mama kita itu apa ya rasanya eman gitu ya Kalau ini terus dibuang jadi ini aku bersihkan gitu Adonan yang menempel gitu loh teman-teman Karena rasanya itu kok eman banget gitu ya Kalau dibuang kan lumayan gitu Ya biasa layam kalau mama lasgi apa bekerja itu seperti ini ya Ini tuh mau aku ganti gitu ya tempatnya Karena apa baskomnya itu terlalu kecil jadi kayak nggak muat gitu ya teman-teman Ini kan mau aku tambahin apa namanya Tepung kanji sama tepung terigunya Tadi itu baru berapa on gitu ya teman-teman Karena aku belinya itu nggak ada seperempat Terus ini kanjinya mau aku masukin semuanya Kira-kira kanjinya nggak ada seperempat pokoknya Terus untuk terigunya aku kasih satu on aja ya teman-teman Nah ini aku tambahkan lagi 6 ladaku Karena tadi aku itu cukup satu saset Nah ini aku masukkan lagi ya setengah gitu Nah ini aku lanjut ya untuk mempersiapkan airnya Buat apa namanya Masak basunya gitu ya teman-teman Supaya nanti enak gitu Jadi ini aku sambil menambahkan tempung di adonan Aku juga masak air Ini kebetulan adonannya sudah lembut Sudah pas Terus rasanya juga enak Tapi sayang ya teman-teman Kanjinya itu kurang gitu Nah ini karena sudah mendidih Lanjut mau kita masak gitu ya Nah ini yang nyototin gitu pak suami ya teman-teman Karena apa Kebetulan aku itu lagi Ini apa Mengajak main anakku yang kecil Terus yang nyototin bakso itu pak suami teman-teman Nah ini hari ini kegiatannya Kita itu di rumah bikin bakso Sambil menikmati hujan ya teman-teman Karena seperti biasa pagi-pagi tumben hari ini tuh hujan Terus cuacanya itu mendung banget Jadi gak ada matahari gitu Tapi ternyata waktu siang Sedikit-sedikit mataharinya muncul Eh hilang lagi seperti itu teman-teman Jadi ya sudah lah ya Kita menikmati bakso aja di rumah Lagi pula pak suami juga lagi Apa ya Kerjanya sip malam Jadi di rumah bisa bantuin aku Serang banget ya pak suami itu bisa Apa namanya Membantuin aku di rumah seperti ini teman-teman Karena dia itu biasanya jarang banget di rumah Karena selain kerja Dia juga harus Apa namanya Mijet gitu loh teman-teman Jadi dia tuh gak pernah di rumah pokoknya Jadi ini tuh Dia lagi gak ada kesibukan Jadi ya sudah lah Membantuin aku di rumah seperti itu Terus aku lagi Nemenin anakku yang kecil Nah ini teman-teman Sudah hampir selesai ya Adonannya Di apa mas Dicototin gitu loh teman-teman Apa sih namanya Pokoknya dicototin seperti ini ya teman-teman Oh iya aku sampai lupa nih Belum sapa-sapa bunda dan teman-teman semuanya Hai bunda hai teman-teman semuanya Selamat datang di channel Mama Radagia Kenalkan bunda aku Ina Aku seorang ibu rumah tangga Dengan tiga orang anak Tinggal di Jawa Timur Dan yang sudah selalu hadir Men-support channel aku ini Aku ucapkan banyak terima kasih Apalagi yang sudah Meng-share video aku ke komunitasnya Semoga kebaikan kalian itu Dibalas sama Allah ya Aku juga mengucapkan banyak terima kasih Untuk kalian yang sudah selalu share video aku ke komunitas kalian ya Dan selalu dukung channel sederhana aku ini ya teman-teman Dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Agar kalian itu mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku gitu ya Terima kasih banyak Oke kita kembali lagi ke videonya ya teman-teman Aku mohon maaf ya seperti biasa Dabbing aku kali ini itu cukup berisik banget Seperti biasa pokoknya ya Karena memang selalu full berisik banget gitu Jadi disini aku mohon maaf ya Nah ini videonya itu Kayak goyang-goyang gitu ya teman-teman Sebenarnya sih Agak goyang sedikit gitu Tapi ini tuh aku cepetin Tapi kecepatannya itu cuma 200 gitu Jadi kelihatan kayak Goyang-goyang-goyang-goyang Kesana-kesini gitu teman-teman Nah ini pak suami sudah selesai ya Terus dia itu Apa ya Masih disisain gitu teman-teman Katanya mau bikin cilok gitu Nah ini aku lanjut Mau iris bawang merah Mau aku bikin Apa namanya Bawang goreng gitu loh teman-teman Jadi ini tuh aku iris-iris dulu Kebetulan tadi sudah aku cuci Dan sudah aku kupas Tinggal ngirisnya aja Seperti itu teman-teman Nah ini aku iris-iris dulu ya Oke ini aku sudah selesai ya Dan ini pak suami mau incipin gitu Katanya teman-teman Rasanya gimana Nah ini tuh sudah matang ya Mau aku angkis gitu Mau aku angkat Mau ditiriskan gitu teman-teman Nah untuk setengah kilo daging sapi Ternyata dapatnya lumayan banyak ya Ini tuh banyak banget Menurut aku ya teman-teman Tadi tuh beli daging sapinya Yang setengah kilo 50 ribu Teman-teman Jadi ada apa ya Ya lumayan bagus Tapi masih ada yang putih-putihnya itu loh teman-teman Jadi kayak Kalau di blender atau di cooper itu Kayak yang ada molor-molornya gitu Tapi ya gak apa-apa ya Ini tuh cukup bagus Dan lumayan dapat banyak Karena biar apa ya Sampai bosan pokoknya gitu makannya Nah ini aku sudah selesai ya Angkis-angkisnya Mau ditiriskan seperti ini Nah ini dapatnya itu Satu bug ya teman-teman Nah ini pak suami lanjut Mau bikin cilok gitu Katanya teman-teman Yang tadi disisain Dan dia itu tadi Habis beli kanji Seperti itu dari toko Ya sudah lah Aku mana-mana aja teman-teman Mungkin apa ya Kepingin kali ya Jadi ya sudah Ini lanjut bikin cilok teman-teman Oke kembali lagi ke videonya ya Ini tuh pak suami sudah selesai tadi Yang adon untuk ciloknya Dan ini langsung Kita cotot lagi seperti ini ya teman-teman Ya seperti pembuatan bakso tadi ya Karena ini tuh cilok Jadi rasanya tuh kayak Kenyet-kanyet gitu loh teman-teman Nah ini pak suami sudah selesai juga Untuk bikin ciloknya Nah ini tuh Sudah jam 10 teman-teman Tapi masih hujan ya Rintik-rintik seperti ini Pokoknya gimana gitu rasanya Kalau untuk di rumah teman-teman Di tempat kalian Maksudnya Apakah masih ada hujan Seperti tempat aku Seperti ini teman-teman Dan mudah-mudah semuanya Yuk sharing-sharing di kolom komentar Bunda Nah itu Ada pohon durian Ada Pohon rambutan Tadi itu ya teman-teman Disini untuk rambutan murah meriah ya teman-teman Tapi untuk duriannya ya lumayan mahal Jadi kalau durian dijual Tapi kalau rambutan ya Siapa sih yang mau makan Silahkan ambil aja Seperti itu Nah ini aku mau bikin kuah baksonya ya teman-teman Nah disini tuh bumbunya cukup sederhana Kalau aku ya Ada merica Terus bawang putih Bawang merah Aku ulek seperti ini ya Sampai halus Terus disini aku tambahkan pala sedikit gitu ya teman-teman Menurut aku Kalau ada palanya itu rasanya Tambah nimat ya teman-teman Apalagi kalau buat numis mie Pokoknya rasanya itu khas banget gitu Nah ini Perbumbunya aku ulek sampai halus gitu ya Sebelum di Apa namanya Di gongso gitu Nah disini aku mau bikin Bawang gorengnya dulu ya teman-teman Ini tuh mau aku goreng gitu Tonton terus videonya ya teman-teman Jangan disekip-sekip Oke ini aku lanjut ya Disini aku mau tumis berbumbuannya Buat kuahnya ya teman-teman Nah ini sudah siap ya Aku masukkan ke kuahnya gitu ya teman-teman Jadi disini tuh aku cukup menggunakan Bumbu tambahan Seperti masako Sapi aja ya Terus aku tambahin Garam sedikit sama Mijin gitu teman-teman Supaya rasanya itu tambah sedap banget Nah ini sudah matang kuahnya Lanjut aku mau plating ini Mau bikin bakso gitu Mau makan maksudnya teman-teman Karena anakku yang kecil juga Sudah minta gitu Nah kebetulan untuk si kakak yang nomor 2 itu Tadi pulang sekolah Tapi diajak makan yang ketuk Tidak mau gitu Katanya Masih kenyang Jadi dia mau makan nanti siang saja Seperti itu Oh iya Kalau untuk bunda-bunda Hari ini masa apa bunda Yuk share-share di kolom komentar bun Supaya menjadi referensi Buat aku gitu Masa selanjutnya ya bunda Oke bunda Karena sudah matang Jadi aku itu mau makan gitu Sama anakku yang paling kecil Yang nomor 2 Tidak mau ketanya Dan Kalau untuk pak suami Kebetulan dia lagi mandi gitu Jadi kita makan duluan Seperti itu Karena beliau tadi katanya Masih kenyang juga Seperti itu Jadi kita makan dulu ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke bunda dan teman-teman semuanya Semoga video yang aku seri hari ini Bermanfaat dan juga Menginspirasi buat kalian Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya Sorry